Hai friends seperti yang aku janjikan aku sekarang lagi Instagram live karena melihat ada banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dikirim ke Maudi Ayunda Foundation Gmail dan juga ada banyak yang bertanya di komen-komen about my mentorship and scholarship program jadi aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan kejelasan buat teman-teman yang gak bisa ikut live langsung nanti ini aku bikin available di bagian instastory jadi kalian bisa nonton oke jadi pertanyaan pertama mungkin aku mau cerita-cerita dulu kenapa aku dapat ide untuk membuat program ini tujuan program ini sebenarnya untuk apa jadi sebenarnya aku itu waktu kemarin lulus aku selalu ada perasaan ingin melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan education dan kebetulan aku juga merasa jaman-jaman kuliah itu jaman-jaman yang paling penting banget di saat aku merasa butuh banget adanya teman brainstorming teman ngobrol teman dan pikir untuk menghindari kebingungan-kebingungan waktu lulus kuliah dan menghindari apa namanya galau-galau gitu dan juga apa ya waktu kuliah itu sangat penting untuk mapping out mimpi-mimpi juga menurut aku it's a crucial time buat teman-teman yang ingin membangun masa depan dan memilih mimpi mereka gitu so tujuannya aku kepikiran jadinya bikin mentorship ini oke so that's why dan juga aku yang scholarship ingin membantu teman-teman yang mungkin memiliki keinginan dan kebijahan yang sangat besar untuk sekolah dan aku sadar mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin struggle untuk mendapatkan financial support dan makanya foundation aku juga ingin membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan biaya untuk kuliah kita ceritanya kalau soal tujuan dan kenapa aku ingin membuat ini Oke next question Mbak Cita ini ada Mbak Cita dan halo halo banyak pertanyaannya banyak pertanyaannya bedanya apa mentoring dan scholarship program Oke jadi kalau mentorship program itu sifatnya mungkin ya jadi mentorship kan lebih kayak bimbingan gitu ya cuman karena umur kita pasti enggak terlalu beda aku lebih ngeliatnya sebagai sebenarnya partnership dimana kalian bisa kontak aku untuk ngobrol kalau misalnya ada masalah soal karir soal personal life soal apapun pokoknya you can share with me dan sebenarnya bentuknya nanti akan ada pertemuan berkala gitu maybe around every two months or something like that dimana kita akan ketemu as a group dan kita akan mendiskusikan apapun yang kalian ingin diskusikan gitu masalah sekolah masalah karir apapun itu dan rencananya juga aku aktivitasnya dan jadi setiap pertemuan itu aku juga akan sebenarnya pengennya sih ngasih sesuatu dimana either aku hari itu bawa buku rekomendasi buku buat kalian semua untuk dibaca dan kita akan ada diskusi buku atau misalnya aku mungkin akan mengajak orang yang inspiratif untuk sharing bareng aku di session itu jadi sebenarnya mentorshipnya itu mainly for me maksudnya tapi aku juga ingin memberikan teman-teman banyak resources yang menurut aku akan membantu gitu kayak buku-buku itu tadi atau aktivitas tertentu yang menurut aku penting banget bisa-bisa sessionnya itu jadinya kita apa namanya ketemu orang inspiratif bareng atau et cetera et cetera jadi kalau itu mentorship and you will be able to reach me through email and I will respond terus kalau scholarship itu sebenarnya kalau misalnya kalian masuk scholarship kalian otomatis masuk mentorship tapi scholarship itu memang lebih lebih ya it's pretty very clear it's more like financial help kalau scholarship itu persisnya persisnya itu financial help full scholarship selama delapan semester empat tahun di Universitas Negeri terpilih kalian gitu kalau sudah keterima gitu jadi itu full scholarship scholarship cuman boleh PTN aja ya mom untuk scholarship hanya boleh PTN aja hanya boleh yang diterima di perguruan tinggi negeri aja atau bagaimana Iya jadi kalau scholarship itu memang spesifik untuk yang diterima di Universitas Negeri di tahun ini kalau scholarship di tahun ini ya di tahun ini dan di Universitas Negeri kalau yang mentorship itu untuk yang masuk S2 tahun ini dan masuk S2 tahun lalu eh dan masuk S1 tahun ini dan masuk S1 tahun lalu jadi ada dua angkatan kalau buat mentorship formulirnya jadi untuk formulirnya boleh diisi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris formulirnya bisa diisi dua-duanya sebenarnya bisa bahasa Indonesia bisa bahasa Inggris aku nggak masalah buat temen-temen yang pokoknya gunakanlah bahasa lisan yang kalian paling nyaman karena disitu kan ada banyak bagian dimana kalian harus mengekspresikan diri jadi pastinya aku mementingkan kenyamanan kalian kalau untuk yang D3 boleh ikutan juga nggak untuk yang D3 boleh ikutan juga nggak kalau untuk yang D3 sebenarnya ini program lebih buat S1 sih jadi maybe next time tahun depan akan ada lagi nggak Kak rencananya tahun depan rencananya tahun depan aku ingin melakukan ini setiap tahunnya sih sebenarnya kalau bisa dan kalau misalnya biasanya interestnya dari temen-temen ada gitu jadi aku pengen sih bisa ngelakuin setiap tahun gitu ya didoakan tapi rencananya seperti itu untuk ikut programnya bayar atau nggak sih untuk ikut programnya sama sekali nggak bayar kalian tinggal benar-benar isi formulir yang ada di link di bio aku dan disitu udah jelas sebenarnya ketentuannya semuanya dan kalian tinggal isi nah yang mungkin ada banyak kebingungan itu di bagian scholarship karena disitu ditulis bahwa untuk yang ingin mengikuti scholarship harus memang mengunggah surat surat tanda surat keterangan tidak mampu gitu karena memang kita ingin mungkin resources-resourcesnya kali ini datang buat kali ini kita berikan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkannya jadi makanya kita ada permintaan itu bahwa harus mengupload itu gitu oke ada maksimal kuotanya nggak kak? mentorship program berapa? scholarship program yang nanti akan diterima berapa orang? kalau kuotanya pasti aku punya mungkin lebih kayak ada maksimalnya gitu ya kayak misalnya kalau buat mentorship mungkin aku melihat 10-15 orang kalau scholarship mungkin kayak kayak around 5 people kenapa ada maksimalnya? karena aku juga pastinya terbatas waktunya dan aku justru ingin benar-benar memberikan resources dan memberikan energi yang maksimal buat setiap orang yang ikutan program ini jadi aku nggak pengen terlalu banyak karena aku takut ada keterbatasan waktu dan energi juga gitu tapi kalau misalnya minimalnya berapa? yang akan diterima itu sebenarnya tergantung sama orang-orang yang apply gitu karena tentunya kita akan ada proses seleksi aku akan nantinya pengennya ada proses interview juga gitu jadi buat teman-teman yang apply mungkin nanti akan ada proses interview juga untuk menyeleksi final ya yang kalau di form itu ada bagian pertanyaan singkat yang mengenai social media? iya iya tentang social media itu kan kita minta untuk mendeskripsikan dalam 140 kali iya iya ada pertanyaan tuh yang dideskripsikan apakah orangnya atau mengenai si social medianya iya kayaknya pertanyaan si social media itu suka agak membingungkan ya pertanyaan menjebak pertanyaan menjebak jadi sebenarnya intinya adalah kita kan misalnya kalau di twitter atau di instagram itu kita gak bisa nulis sebanyak itu tentang diri kita sendiri jadi sebenarnya pertanyaan itu menantang teman-teman untuk menggambarkan diri sendiri dengan secara singkat dan padat kita akan menggunakan hanya 140 characters gitu jadi sama kayak di twitter gitu jadi seakan-akan kalian nulis di twitter gitu sih sebenarnya jadi kita bikin kita pengen bikin agak seru dan agak interaktif dan kreatif aja gitu apa lagi mbak harus bisa bahasa inggris kah harus bisa bahasa inggris enggak karena scholarshipnya kan memang buat universitas negeri juga gitu ya cuman memang disitu kita include bahwa oh kalian kalau pernah ngambil TOEFL atau apa karena kita interested aja kira-kira kalian itu skillsetnya apa aja tapi enggak itu bukan keharusan atau kewajiban kalau ngambil TOEFLnya udah lama kalau misalnya 2015 gitu masih boleh dicantumkan enggak boleh asal kalian tulis juga aja itu dari 2015 kita so far sih udah ya oke udah ya teman-teman sebenarnya aku yakin mungkin disini eh oh iya jadi sebenarnya pertanyaan yang dikirim so far itu aja mungkin mungkin nanti aku juga bakalan upload aja ini di apa sih IGTV emang ya saya ingin menanya di IGTV aku masih agak gaptek soal IGTV cuman aku rencananya bakal upload ini juga mungkin buat temen-temen gitu dan mungkin aku akan buat dokumen juga sih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini supaya kalau kalian email kita akan kirim balik PDF kayak formulir filled with eh formulir page filled with questions and answers about the scholarship and mentorship pokoknya kalau dari aku sih kalian jangan lupa untuk pesan ke temen-temen kalian yang kalian tahu mungkin butuh financial support atau akan enjoy banget sama mentorship ini so tell your friends tell your family to apply dan kalau dari aku aku bener-bener happy aja ngajain ini karena aku aku emang bener-bener pengen ngerasa pengen ada apa ya pengen ada lebih banyak interaksi sama anak-anak muda sih sebenernya aku pengen juga ada temen ngobrol dan temen brainstorming so ini bukan benefitnya bukan buat temen-temen aja cuman sebenernya dari aku aku juga pengen have new friends and have a community gitu jadi so yeah tell your friends dan ada linknya di bio aku terus apa lagi ya Mbak Cita pokoknya itu aja sih pokoknya mudah-mudahan ini bisa berguna dan banyak yang apply dan gitu aja deh thank you guys I hope you have a good day ini akan aku biarkan ada di instastory aku buat yang ketinggalan dan gak bisa nonton bye bye Mbak Cita terima kasih